Assalamualaikum, hai mam, jumpa lagi di Diary Siska Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu 125 gram tepung beras 50 gram tepung tapioca 80 gram gula pasir 400 ml santan 150 gram labu kuning yang telah dikukus 1 sendok makan coklat bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh prisa vanila Dan wijen sangrai secukupnya Langkah pertama kita siapkan wadah, lalu kita tuangkan labu kuning yang telah dikukus Selanjutnya ini kita haluskan menggunakan garpu Boleh juga jika ingin di blender Selanjutnya kita tuangkan tepung beras Tepung tapioca Gula pasir Gula pasir Garam Risa vanila Kemudian kita tuangkan santan secara bertahap Sambil terus kita aduk hingga tercampur rata Oh iya untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Adonan ini selanjutnya akan kita saring Adonan ini selanjutnya akan kita saring Duk kembali Hasilnya sebanyak 700 ml Ini akan kita bagi ke dalam 3 tempat sama rata Agar warnanya lebih cerah Untuk adonan yang pertama dan yang kedua Kita tambahkan 2 tetes pewarna makanan warna kuning tua Tapi ini opsional ya mom Kalau gak mau ditambah pewarna makanan juga gak apa-apa Kita aduk hingga warnanya tercampur rata Untuk adonan yang ketiga Kita tambahkan coklat bubuk Kita tuangkan sedikit adonan lalu kita aduk Jika coklatnya sudah seperti ini Baru kita tuangkan ke dalam adonan Selanjutnya ini kita aduk hingga tercampur rata Sekarang adonannya sudah siap Selanjutnya kita siapkan loyang yang akan kita gunakan Kita menggunakan loyang ukuran 22 x 11 cm Yang diolesi minyak goreng tipis-tipis Agar tidak lengket Kita masukkan loyang ke dalam kukusan Setelah loyangnya panas Kita tuangkan adonan berwarna kuning Sebanyak 1 sendok sayur Lalu kita bantu ratakan Selanjutnya ini kita tutup Dan kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit Kita tuangkan kembali adonan berwarna kuning Bagian pertama hingga habis Perlapisnya kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit Kita tuangkan lapisan berwarna coklat Kita kukus kembali Selama 5 menit Setelah 5 menit Kita tuangkan lagi adonan berwarna coklat Ini kita kukus hingga adonan coklatnya habis ya mam Setelah adonan coklat habis Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berwarna kuning Yang terakhir Kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit Kita tuangkan kembali adonan lapisan berwarna kuning Untuk lapisan yang terakhir Kita kukus selama kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit Kuenya sudah matang Bisa langsung kita angkat Selagi panas Kita taburkan wijen yang telah disangrai Kemudian kita bantu tekan-tekan Agar wijennya menempel sempurna Lalu kita diamkan hingga dingin Jika kuenya sudah dingin Selanjutnya ini akan aku sisir bagian pinggir-pinggirnya Sekarang kita keluarkan kuenya dari dalam loyang Caranya sangat mudah Cukup kita balik seperti ini Nah ini dia hasilnya Selanjutnya kita balik lagi permukaannya Seperti ini hasilnya Lalu kita potong-potong Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera Kita bisa menempelaskan 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 dengan selera Detailnya seperti ini Selanjutnya ini akan kita tata di piring saji Nah ini dia mom kue lapis labu kuning coklat wijen Sudah siap disajikan Ini rasanya enak banget Lembut, kenyal dan legit Cara buatnya juga sangat mudah Dijamin anti gagal Kue ini sangat cocok untuk menemani waktu bersantai bersama keluarga Jadi jangan lupa dicobain ya mom resepnya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba